Selamat pagi Pak Ini mau wawancara terkait penelitian saya Juga skripsi judulnya Peran Guru PAI Dalam Pembentukan Sopan Santeng Sopan Santeng Sopan Santeng SMP Negeri 11 Sebelum bertanya lebih jauh Bapak bisa perkenalkan lebih jauh Terus mulai tugas disini Tanggal siapa Baik terima kasih Saya Agus Setia Kristianto Magister Pendidikan Pelaku Kepala SMP Negeri 11 Kemudian Pembeli penjabat Seperti Kepala Sekolah Mulai pada bulan Januari Tahun 2020 Sehingga sampai sekarang Berarti sudah Dua tahun lebih Selama Kepala Sekolah Yang akan tugas Dianjurkan oleh Pembidangan kami Jadi Pembidangan Menjelah sekolah Di SMP 11 ini Sebelumnya Menjadat apa Kepala Sekolah Ya sebelumnya Saya sebagai guru biasa Saya adalah Guru Bahasa Inggris di SMP ke-8 dan juga selama 20 tahun menjadi guru pertanyaan selanjutnya Bapak kan sebagai supervisi yang saya tanya supervisi Bapak tentang perang guru PAI dalam pemerintahan Sokwan Santon itu seperti apa seperti peran guru PAI sebagai sebagai pengajar sebagai pendidik sebagai ilmuwan atau sebagai kebumpungan para wali dengan wali murid atau dengan sebagai mediator di karya konflik terus sebagai perannya itu sebagai pelaksanaan tugas kegiatan agama itu seperti apa bisa di berikutnya Jadi memang peran dari guru pendidikan agama terutama ya agama selalu dan juga pendidikan agama yang lain juga bahwa memang memiliki tugas pokok tugas penting selain memberikan proses adalah melakukan proses pembinaan karakter pembinaan karakter secara umum bagian samping juga keagamaan dan karakter ini tentu dibentuk dan dimaksanakan melalui satu proses pembiasaan proses pembiasaan jadi siswa itu ke sekolah itu dengan berbagai macam background latar belakang ada yang memang dari keluarga yang sudah baik sudah menjalankan akamanya dengan sepas baik-baiknya mereka bisa melaksanakan bisa juga sudah menguasai juga kemampilan dalam kaca akuran misalnya dan sebagainya sudah bisa berjalankan sholat yang waktu mereka jalankan yang baik sedikit itu yang memang ada seperti itu tapi juga banyak diantara anak-anak kita dalam hal ini yang memang dari keluarga yang mungkin kurang peduli terhadap masalah ganda makhluk mungkin dari orang tuanya tidak bisa berhidupan dan sekolah sekedar hadir sekolah oleh karena itu maka sinergi antara kepala sekolah kemudian guru PAI yang membidangi khusus di dalam pengembangan karakter keagamaan dan juga orang tua komite sekolah akan berperan di situ untuk bisa saling mendukung dalam menyelenggarakan satu proses kebiasaan sehingga nanti harapannya akan membentuk karakter dari anak itu menjadi lebih nyata begitu ya lebih nyata nah bagaimana kita bisa melaksanakan ini pertama memang harus ada kombinasi ya kombinasi antar semua dan itu bisa dilaksanakan ketika ketika kita juga memiliki program sebuah rencana gitu ya misalnya katakanlah kita melaksanakan kegiasaan pembiasaan apa saja yang harus dilakukan misalnya itu ya nah program-program yang kita lakukan misalnya pertama tentu dengan pembiasaan pembiasaan pagi hari ya pagi hari biasanya tentu ada kumacara semaklu usnah kemudian ada nanti bantukan dengan selatuh gitu ya dan juga kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lain ya pembiasaan yang lain dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya adalah kelas-kelas dunia yang kita miliki kelas-kelas dunia ini adalah kelas-kelas bagaimana ini target pokoknya sebenarnya mereka harus ketika mereka lulus dari SMB 11 minimal mereka sudah harus katak gitu ya sudah selesai gitu untuk perbacaan perbacaan itu sendiri dari dari sekian banyak tentunya ada banyak juga anak yang sudah mampu ada yang mal sudah gitu ya ada yang sedang-sedang saja tapi juga ada juga yang sama sekali oleh karena itulah maka kita melakukan satu program namanya kelas dunia ini dengan harapan pokok anak-anak ini akan mengembangkan kemampuannya itu secara berkendali teruncana dan semua jalan menjadi sehingga mereka yang membagu mereka yang sudah baik akan menjadi lebih baik kemudian yang kurang akan menjadi lebih baik yang tidak bisa harus bisa gitu ya harus bisa dorongan-dorongan ini penting supaya mereka akan menjadi hal yang terbiasa jadi kalau sedang memang di awal itu menjadi sesuatu yang berat bagi mereka dan juga termasuk BPAI guru yang lain pembina ofis yang lain yang memang semua guru harus mengulaikan hal ini sehingga memang melalui pembiasaan ini harapannya nanti akan terbentuk menjadi kebiasaan kalau sudah biasa berarti nanti akan menjadi luar biasa dan ini harapannya jadi memang harapan-harapan itu yang perlu dilakukan tentu itu tidak hanya berhenti sekolah sekolah kan hanya biasanya pagi mungkin pada waktu istirah mungkin selanjutnya kemudian di akhir kita lihat kelas-kelas dunia tapi kan itu juga tidak bisa dipantau hanya dipantau secara seluruhan karena begitu banyaknya yang paling efektif adalah di luar harapannya nanti memang kita kerjasama dengan orang tua untuk bisa menginformasikan bagaimana bidra-bidrinya apakah sudah bisa menjalankan soal terutama untuk yang memang kita pantau dia kurang mampu gitu ya harapan lah kurang mampu dalam pengertian kurang mampu untuk baik itu di dalam pembiasaannya maupun juga di dalam penguasaan pembacaan yang terakhir sendiri biasanya kenapa ya karena otomatis kalau orang tuanya juga tidak bisa ya orang anak-anaknya ya bagaimana dia akan milim tapi paling tidak kalau dia diingatkan siapa tahu orang tuanya juga jadi terbiasa nanti gitu ya malu juga pas anaknya saya harus perintah-perintah dia sendiri gak bisa jadi harapannya jadi sinerginya kena disitu tidak hanya orang tua luar biasa walaupun Bapak itu berbeda seperti yang diceritakan Pak Maldi Pak Abung support dari Pak Akris selama melakukan kegiatan itu apakah ada kendal baik itu dari dalam ya kalau kendala pasti banyak terutama memang di awal karena untuk membangun kebiasaan itu kan karena kebiasaan lama kebiasaan lama itu sesuatu yang memang sudah terbiasa tidak dilakukan misalnya itu harus dibangun memang pada awal harus dibangun dengan tanda petik sedikit paksaan untuk bisa memunculkan satu keinginan yang muncul dari dalam karena yang penting itu justru disitu ya pada awal-awal mula memang kita sulit ya mengadati hal demikian ya tetapi dibutuhkan terlatina dibutuhkan konsistensi juga dibutuhkan juga semangat dari Bapak Ibu ya guru dalam hal ini sebagai pendamping walaupun guru PAI gitu ya dan saya lihat seperti guru-guru kita itu sangat perhatian karena otomatis kalau kegiatan pagi mau tidak mau dia harus lebih pagi dibanding yang lain kemudian ketika Bapak Ibu guru yang lain berada di kantor ya mungkin guru PAI harus punya tanggung jawab untuk mengajak anak-anak ayo ngopra-opra gitu ya bahasa jawanya untuk mereka segera sholat gitu ya jadi memang kendala yang besar adalah bagaimana juga membangun kesadaran dari anak-anak supaya muncul nanti ya itu kalau sudah terbiasa itu mungkin tidak perlu lagi Bapak Ibu guru harus meminta anak-anak untuk ayo segera gitu ya karena sudah terbiasa oh ya tahun jamnya sekian jadwalnya ini ya segera paling kita ingatkan ini jadwalnya kelas ini ya ya sholat juga ini jadwalnya ini kelas mahusna gitu ya jadi seperti itu jadi memang itu satu tugas tanggung jawab yang memang harus dimiliki oleh kita semua tidak hanya guru PAI karena memang tanpa dukungan dari semua ya kita tidak akan mampu ya kalau cuma dua guru PAI menangani top gitu ya tapi kan makanya ini buat tim kita sama-sama semuanya untuk bisa mendorong anak-anak bisa lakukan itu sehingga kesulitan ke dalam nanti bisa diatasi bersama gitu ya nanti akan jadi makin ringan ya kalau hanya grup PAI saja yang melakukan satu dua tiga kali akhirnya kan dia namanya manusia anak-anak berpikir wah aku ini kesel kenan wah roncang murah ini gitu makanya ini kita dukung kita ingatkan terus kita ajak semuanya yuk kita sama-sama bagi dua anak-anak yang penting ini adalah memang tugas kita untuk menurut karakter ini dan ini harus kita lakukan ya nanti pasti kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa ketika anak-anak kita melakukannya dengan terusan dengan kejujuran keseluruhan ya salam keselidikan bagi keselidikan nah terus mengenai guru PAI dalam penggunaan teknologi HP terus komputer itu kan kadang berkaitan dengan pemakaian itu sopan sampel terus apa itu ketika diaplikasikan ke pesepadidik itu apakah ada apa itu batasan-batasan atau apa dalam penggunaan penggunaan-penggunaannya ya jadi memang kita kan memang sekarang dengan adanya pandemi gitu ya kemudian anak-anak juga terbiasa sedangkan cara digital yang ada terkenal kemudian sudah mengenal juga berbagai website yang ada gitu ya kita pikir ya karena ini sebuah perkembangan yang ada gitu ya perkembangan yang ada ya penggunaan teknologi kita harus bagaimana memanfaatkan teknologi itu dari sisi-sisi yang positif gitu ya di situ yang namanya satu teknologi itu seperti iso dua mata ya bisa baik bisa buruk ya nah oleh karena itu bagaimana kita mengendalikan supaya menuju kepada kebaikan gitu ya kepada kebaikan nah grup AI dalam hal ini tentu karena sebaik buruk tentu dia bisa menggunakannya pada saat proses pembelajaran gitu ya pada proses pembelajarannya jadi ketika anak-anak tidak tidak menggunakan HP ya maka HP itu karena anak-anak boleh membawa ya itu tentu sudah akan disimpan sendiri gitu ya dan setiap kelas itu ada tempat penyimpanan jadi kalau pagi datang bulu pertama bulu jam pertama akan minta masukannya ya untuk masukannya dalam box yang sudah tersedia dikunci gitu sehingga dia tidak akan terganggu oleh itu tapi ketika guru bapak ibu guru ya guru mata pelajaran termasuk guru PAI ingin menggunakannya artinya dipakai misalnya untuk mengeksplore ilmu baru atau mengeksplore informasi melalui gajet itu ya itu tentu dijimpkan untuk dibuka dipakai dan mengawasan dari guru PAI gitu kan sehingga akan kelihatan di sana mana yang memang karena ada gurunya jadi otomatiskan bisa mematau dan ada kegiatan yang menurutkan waktu itu pembelajaran iya untuk pembelajaran itu proses itu kalau sudah selesai dimasukkan lagi gitu ya jadi secara bagaimana praktek praktis penggunaannya jadi kita bisa proses pencegahan ya tentu juga hal-hal itu juga bagaimana tentang bagaimana menggunakan teknologi itu dengan bijak itu juga perlu disampaikan karena kan nanti kalau sudah sudah pulang itu kan mereka ambil lagi bahwa pulang di rumah kan tidak bisa dikontrol seperti apa tentu tugas dari Bapak Ibu Guru termasuk guru PAI dalam hal ini adalah bagaimana menggunakan itu dengan cara yang bijak dengan cara yang baik misalnya bagaimana untuk membantu di dalam proses misalnya mengajak membaca uang yang baik seperti apa dia bisa mencontoh gitu ya memiru memanfaatkan cara keiluan dan sebagainya harapannya seperti itu jadi mereka bisa memanfaatkan itu untuk hal kebaikan ya tentu hal-hal yang buruk yang tentu yang berefek yang baik tentunya juga harus diingatkan pada mereka supaya menggunakan gagak itu dengan cara yang bijak cara yang sopan cara yang santun gitu ya cara sopan dan santun di dalam prosesnya termasuk hanya misalnya sederhana lah soal misalnya bagaimana kalau mau bertanya kepada bapak ibu lewat kan gitu kan iya pertama harus melalui salam dulu tidak langsung pak atau gitu ya tapi gitu kan atau telepon juga menggunakannya bagaimana cara bersama satu gitu ya tentu itu perlu disampaikan kepada anak-anak kemudian anak-anak dibentuk kemudian diarahkan supaya bisa seperti itu ya tentunya juga dikerjasama dengan orang tua kalau berada di sekolah atau di rumah gitu ya kalau di sekolah kan kita bisa memantau ketika proses memenuhi orang tapi kalau di rumah kan gurunya tidak bisa memantau yang bisa adalah orang tua jadi memang sinergi itu bagaimana menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif ya untuk hal yang baik termasuk bagaimana mereka membangun karakter untuk bagaimana mereka bersikap bagaimana mereka bertindak ketika menggunakannya di dalam kehidupan saya ya menggunakan gagat ini bijak dan baik terkait apa kan rapian terus termasuk apa itu kan sepasangan juga ketika pesa didik itu tidak rapi secara penampilan atau terus dan tutup katanya kurang halus apakah ada hukuman atau yang yang tidak melakukan terus berbelaku baik itu dapat terima iya jadi memang di dalam proses pendidikan dalam proses bagaimana membenarkan satu karakter yang baik salah satu adalah bersikap sopan santun ya orang santun itu bisa jajinya sendiri bagaimana dia berpakaian secara misi kelihatan tapi juga dalam berlaku dalam tindakan ucapan yang kemudian itu semua terkait dengan pikiran mereka kan begitu ya nah tentu langkah-langkah yang kita lakukan tentu bagaimana pokoknya ada pokoknya intinya adalah bagaimana membangun kesadaran dari mereka untuk mereka bisa bersikap sopan santun dan seperti itu ya tentu dengan pendekatan-pendekatan yang baik ya artinya bukan hanya karena ada hukuman ya kalau katakanlah karena dia tidak benar lalu dia berhukum gitu ya tapi sekarang tentunya kita menggunakan bagaimana kita memberikan satu pemahaman kepada mereka perlu diajak dialog artinya diajak untuk berdiskusi dengan mereka kenapa kamu misalnya mengucapkan dengan kata-kata sendiri gitu ya kata-kata seperti itu baik apa tidak lalu kata-kata itu nanti menyakitkan hati orang lain tidak gitu kan dan seperti itu jadi ada harus ada sebuah dialog dulu sebelum kita harus menjustifikasi kamu beres gitu ya misalnya kamu punya sopan satu gitu kan kadang-kadang kita emosiannya sering muncul seperti itu justru disitulah intinya adalah bagaimana membangun mereka harus dari dalam penyadaran itu melalui apa dialog lah dengan mereka memang dibutuh waktu kadang-kadang juga butuh pengendalian kita karena kita lebih cenderung ketika mendengar hal yang buruk emosi kita naik langsung kita justifikasi begitu mengapa kamu mengucapkan begitu begitu seperti itu akan mempengaruhi apa teman-teman kamu juga merasa kecil apa bagaimana supaya dia itu bisa kemudian muncul oh iya bahwa saya melakukan ini nah gitu ya seperti itu itu hal yang bagus nah tentu juga untuk membentuk mereka menjadi satu proses pembiasaan tadi ya pembiasaan nanti memang ya itu tadi untuk terus mengingatkan terus gitu ya mengingatkan mereka tapi bagaimana membangun mereka satu pemikiran dari diri mereka itu memang penting bagi saya kalau dia sudah punya kesadaran itu ya itu penting bagi saya karena ketika saya bisa menghargai orang saya sopan terhadap orang lain maka orang lain juga akan sopan pada kita seperti itu jadi dari bagaimana membangun membangun kesadaran itu dari dalam diri kita dari anak itu sendiri supaya dia memunculkan untuk anak-anak yang baik karena anak-anak yang bagus ditulang tapi kan satu reward ya buat itu kan tidak sesuatu barang kan bisa berupa musia ucapan terima kasih gitu ya oh terima kasih ya kamu sudah baik sekali gitu ya oh iya oh terima kasih ya kali ini kamu aduh rapi sekali gitu ya hari ini bagus sekali gitu ya makanya tertinggi pada waktu pagi hari kalau ada misalnya ya yang berada di penjemput anak-anak yang gitu kan yang menjemputkan anak-anak di sana di depan lalu mereka selama-selama ya kan kemudian memberi salam kemudian seperti itu itu kan satu proses pembentukan juga untuk yang kalau yang kurang rapi misalnya kita ingatkan gitu ya dalam pengertian kita masuk ya ini kita dimasukkan ya ayo tolong nih caketnya dibuka kan sudah masuk tidak pakai topi misalnya gitu ya ini dirapikan sepatu ayo diikat talinya hal-hal sederhana yang seperti itu yang memang harus lakukan ini proses berjalan ya proses berjalan itulah suasana sekolah itu sebagai satu lembaga yang memang dalam membentuk karakter ya anak-anak supaya bisa menjadi lebih baik mereka bisa tentunya harapannya mereka bisa menemukan karakter-karakter baik yang ada di dalam lingkungan sekolah itu dan itu melalui proses yang memang harus hal-hal sederhana tapi harus bukan itu masuk kemandirian kalau dijawab jujur itu ya Pak iya itu terkait itu peserta didik dalam karakter kemandirian juga itu dengan peserta didik tentang kesopanan itu apakah ada yang masih kurang apa respect atau istilahnya tidak melakukan apa yang disampaikan sampai sampai ya memang tentu dengan jumlah anak yang begitu banyak sampai 500 kita kan teman kita itu ada sekitar 534 lah ya 534 siswa itu kan punya satu latar belakang tadi yang berbeda ya punya karakter juga yang berbeda ada mereka yang begitu diingatkan mereka langsung bisa berubah ada juga yang diingatkan besoknya lupa lagi ada juga yang diingatkan tapi memantah misalnya kan ya kan di tempat tolong lepas topinya ngomong-ngomong Pak U warna saya Pak baru cukur dudul bicara gitu kan seperti itulah yang memang satu harus penyadaran yang harus dilakukan oleh oleh pembimbing dalam hal ini Bapak Ibu Guru dan sepertinya tidak hanya guru PAI tapi guru-guru yang lain adalah bahwa mereka punya karakter punya latar belakang yang berbeda sehingga bagaimana Bapak Ibu Guru itu bersikap secara secara bijak secara berbeda dalam hal itu ketika ada anak-anak yang memang sulit berkali-kali mungkin kita ingatkan ya itulah yang harus kita lakukan harus kita ingatkan lagi supaya mereka terus gitu ya karena mungkin ketika disini ingatkan tapi di rumah berubah lagi situasinya sudah berbeda ya berbeda tetapi itulah yang harus harus dibangun disitu harus dibangun terus pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan bahwa disinilah di sekolah inilah yang kita sedang sedang belajar untuk bisa menghargai nanti kalau ketika dia mulai menikmati rasanya bahwa ketika dia bisa menghormati orang lain yang dia dihargai dia dihormatikan dia tumbuh gitu ya secara secara dari dalam gitu ya sehingga muncurlah kemandirian muncurlah kejujuran dengan tanggung jawab yang dia miliki kalau hal-hal seperti itu jadi yang penting adalah bagaimana kita juga care pada mereka tidak bisa mengjudjud terima kasih